Selamat pagi, siang, malam, sore, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian, jam berapapun kalian nonton konten gue ini Hari ini gue mau ngebahas tentang fitur baru dari EFC24 yaitu Evolution Jadi kalau kalian bisa lihat sekarang ada fitur namanya Evolution di EFC gitu Nah ini gue mau kasih tau jangan sampai melakukan kesalahan yang gue lakukan Jadi ketika Evolution itu pertama kali keluar gue kira itu bisa dilakukan berkali-kali Ternyata itu hanya bisa dilakukan ada jangka waktunya kayak beberapa satu sekali aja Dan gue tuh salah melakukan Evolution karena hanya ada Gue melakukan Evolution ke dua pemain yaitu satu Darwin Nunes Ini gue recommend banget nge-evolve dia Soalnya semuanya nambah, atributnya nambah, segala macem Ini Darwin Nunes kalau gak salah dari 8-2 apa sekiranya Tapi pace-nya tuh nambah, fisikalnya nambah Jadi ini tuh jadi kenceng banget, dia gacor banget gue pake Dan ini salah satu yang sukses yang gue gagal adalah Karena waktu itu gue buru-buru, jadi gue itu melakukan Evolution Lu aku main Nijel ini Ini gue salah Karena Gue lupa Gue gak dapet kemisir dari dia Karena dia mainnya di MLS Dan di Galaxy Cuman waktu itu gue gak punya pilihan lain Jadi gue nyoba Akhirnya sekarang gak kepake Yang kedua sama juga nih Hernandez Tiga bahkan gue salah Tuh ada tambah covid juga Ini gue juga salah Eh, gue tukar Ini gue juga salah Karena sekali lagi dia di MLS Dan gak bisa dimainin Dan ini gue salah juga Ini gue bahkan Gak nyampe selesai evolutionnya Kalau gak salah deh Ini itu pemain pertama yang gue evolve Karena Waktu itu dia TOTW Gue kira akan jadi lebih bagus Tapi ternyata gak kepake sama gue Jadi kalian Pikir-pikir aja siapa yang mau di evolve sama kalian Lo bisa liat di google Di youtube Banyak yang mau bahas tentang evolution Tapi ingat Ini tuh nanti Ini kan ada expire-nya Gue gak tau ketika expire ini berakhir Apakah akan ada update dengan evolution yang baru Kita gak tau Karena ini masih baru Cuman Jangan salah nge-evolve Ini Beberapa pemain yang bagus di evolve tuh katanya Dan Juma Everton Ansufati Spurs Sama Darwin Nunes Makanya kemarin gue dapet Darwin Nunes Ketika gue udah tau itu semua gue salah Akhirnya gue evolve si Darwin Nunes Dan memang Darwin Nunes yang paling gacor Yang paling susah menurut gue adalah Naikin si Hernandez ini Karena Lo harus main Sama dia tuh Assist 5 goal Di division rival Sama di FUT champions Buat gue tuh susah banget Sedangkan Lo tau Division rival Sama FUT champions Orangnya tuh rata-rata Pada gaming-gaming banget Mainnya jadi Agak susah gitu Sekarang pun di Division rival gue masih menentok di Kemarin terakhir 9 Terus gue grinding Akhirnya gue Masih mentok di 6 Ini gue belum naik lagi Gue kemarin gue ralat Kemarin gue bilang gue terakhir 3 Tapi gue Seingat gue di FIFA 23 Gue sempet Sekalinya tuh Division rival 5 Abis itu gak pernah balik lagi Karena Ya susah Ya hoki Nah di champion gue kemarin Di bantai Gue kalah 2 28 Jadi gue cuman menang 2 kali Kalo 8 kali Jadi sangat susah Buat bawa pemain Si Evolution ini Ke Buat main di Rivals R Champions Kecuali lo jago banget Lo gaming banget Orangnya Kebetulan gue gak Jadi gue sangat susah Buat Nyesain Evolution Jadi ya Nah sekarang nih Ada satu yang terakhir Ini harus berbayar Kalo gue liat sih Katanya Tresor tuh Gacor banget Gue di Evolve Jadi tapi kita liat nanti Dan juga dia dari Premier League Dari Burnley Jadi nanti Rencananya Kalo udah ada Koinnya gue Akan Men-Evolve Tresors Oke Segitu aja Konten hari ini Tentang EFC Evolution Semoga jangan salah Semoga jangan Kejebak kayak gue Karena terburu-buru Mau evolve Pikirin Baik-baik siapa yang Mau evolve Dan Chemistry nya Lo mengambil apa Itu aja sih Gue sebenernya berharap Gue masih mendapatkan Ansufati Tapi sampai detik ini Gue gak apek Belum dapet juga Ansufati Jadi segitu aja Konten hari ini Sampai bertemu di konten berikutnya Thank you Jangan lupa Sampai bertemu di konten berikutnya